Cukup letakkan dua daun ini di sudut ruang, kecoa akan hilang dari rumah Anda. Ingin coba? Kecoa adalah satu di antara hewan yang dikira begitu menjijikan oleh umumnya orang. Namun, hewan yang dikira menjijikan berikut yang ternyata paling mudah serta paling banyak ditemukan di beberapa sudut rumah, terutama kamar mandi, dapur, serta kamar. Kecoa ini termasuk juga hewan tidak gampang dibasmi serta dapat beradaptasi dengan mudah hingga dapat dikatakan kemungkinan hidup kecoa sangatlah tinggi. Semua orang pastinya akan terasa kesal bila rumah mereka ada kecoanya. Nah, umumnya-umumnya orang pilih untuk memakai obat penghilang serangga yang dapat juga dipakai untuk membasmi kecoa. Padahal, obat penghilang serangga ini kan mengandung bahan kimia yang berbahaya bila dimainkan oleh anak kecil atau diberikan pada ruang yang sempit seperti kamar kos. Namun Anda jangan cemas tak dapat membasmi kecoa. Langkah lain masihlah ada kok terlebih cara alami yang cuma menggunakan daun salam. Daun ini kerap dipakai untuk bumbu-bumbu dapur, namun juga bisa dipakai untuk membasmi kecoa, karena kecoa tidak sukai dengan bau daun salam ini. Jadi, Anda cuma tinggal meletakkan daun salam ini di beberapa pojok rumah Anda atau di tempat yang banyak kecoanya. Namun lebih dianjurkan bila Anda memakai daun salam yang telah kering lantas ditumbuk, karena daun salam yang ditumbuk bakal mengeluarkan bau yang lebih banyak. Tetapi, terkecuali daun salam, Anda juga bisa gunakan bahan alami yang lain yang baunya juga tidak disukai oleh kecoa seperti Daun lada bunga melati bunga lavender daun bai lada kapur barus sabun batang. Nah, tersebut dia ketujuh bahan alami yang dapat Anda pakai untuk membasmi kecoa selain daun salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!